Cuaca buruk yang disertai angin kencang, pemisah membuat sejumlah kawasan wisata alam di Lembang, Kabupaten Bandung Barat sejak Jumat hingga selasa sore ditutup untuk umum. Tidak pelat, para pengunjung yang sudah jauh-jauh datang dari luar kota harus menelan rasa kecewa, lantangan tidak bisa masuk dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Cuaca buruk berupa angin besar beberapa waktu ini menerjang kawasan wisata alam di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dampaknya, sejumlah tempat wisata alam pun terpaksa ditutup oleh pihak pengelola untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Tidak pelat, pengunjung yang terlanjur tiba tertahan di depan pintu masuk, baik yang menggunakan roda 2 ataupun roda 4. Kekecewaan dirasakan oleh seorang pengunjung asal Jakarta, pasalnya mereka sengaja pergi untuk berlibur ke tempat wisata tersebut, namun tanpa diduga, wisata tersebut ditutup untuk umum. Penutupan tersebut terpaksa dilakukan sejak Jumat hingga selasa sore kemarin akibat cuaca sedang memburuk, berupa angin besar yang dikhawatirkan pohon pinus tumbang dan mengancam keselamatan pengunjung. Kita dari Jakarta jauh, jauh dan niat moksi ini karena ditutup, ya lumayan ini juga ya, cewa juga sih. Baik ada sosialisasi melalui media atau apa, jadi kita yang jauh-jauh mungkin bisa lebih tahu sebelumnya, oh ternyata ditutup. Mungkin seri alternatif yang harus. Selain di Orchid Forest, objek wisata PAL 16 yang berada di area gunung Tangkuban Parhu itu pun ditutup sementara untuk umum. Hingga Rabu siang, area wisata tersebut pun masih ditutup untuk umum. Objek wisata hutan pinus itu pun akan kembali dibuka jika cuaca sudah membaik.